Saya kembali dong, malu dong mosekan kamera kembali Nek, nomor padahal dia bahas Saya kembali dulu Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini, aku gak sendiri ya Tapi melainkan sama Taraaa Siapa? Suami aku Riri Dan hari ini aku mau jawab Q&A yang ada di Instagram aku Yang udah aku post Ada berapa pertanyaan? 61 Tapi aku gak bakal bacain satu persatu Semuanya Aku jawab yang beberapa Yang menarik aja untuk aku jawab Dan Ini karena Ini juga banyak yang sama ya Temen-temen pertanyaannya Oke langsung aja Sebelum aku mulai videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini Dan buat yang Mau info di sendari aku Jangan lupa untuk follow Instagram aku ya Oke langsung aja Aku bakalan jawab Dan Suami aku juga bakalan jawab ya Jadi kali ini aku udah punya suami guys Jadi gak bakal ditanya Kapan nikah lagi? Itu pertanyaan yang paling menyebalkan dalam hidupku Tapi kalo ada yang nanya Kapan punya anak? Aku bakalan minta biayain sekolah anak aku ya Jadi siap-siap Kalo ada yang nanya Mau saudara Mau siapa pun itu Aku bakalan jawab kayak gitu Sombong amat Yang pertama Yang pertama Ini pertanyaannya dari siapa? Perbedaan umur Kak Riri dengan suami berapa tahun? Ini dari Rika Rika 4 Perbedaan umur Kak Riri dengan suami berapa tahun? Semoga dijawab Kita tuh gak berbeda tahun ya Tapi cuma berbeda bulan Ya itu aku bulan Juni Dan kamu bulan Juni Beneran Jadi kita tuh seumuran ya guys Gak beda tahunan Gak beda Cuma beda bulan aja Gak beda tahunnya Oke next pertanyaan siapa yang akan kita jawab? Dwi Maharani Ya Kari Riri dan suami ketemunya dimana? Kalo ketemu mah dimana ya? Kamu di Facebook Kenal pertama kali itu di Facebook Gara-gara komen-komenan ya Tapi Tapi kalo pertama kali ketemu ya Di Nomaret Di Nomaret Terus jalan ke Sandral Ya dulu tuh Dulu tuh gak punya murta sama sekali Jadi kita tuh kalo teman-teman naik angkot Naik micro mini Teman-teman Ya sekarang sih emang belum punya mobil Tapi doain ya Semoga kita akan beli mobil Amin Amin Oke selanjutnya 8 tahun selalu Ada putus nyambung gak ri Kalo ada ribut-ribut Siapa yang suka ngalah? Dari Erina Ilopairin Bacanya apa ya? Ribut bacanya cuman Baca coba Dari Erina Tilofa Wah ribut kan? Ya mohon maaf ya kalo namanya salah disebut Atau penyebutannya tidak jelas Karena kita susah ngomongnya ya Oke 8 tahun salut Ada putus nyambung gak ri Kita gak main layangan sih Kita gak main layangan Jadi kita sama sekali gak ada putus nyambung 8 tahun alhamdulillah Tau kan layangan bisa putus Tapi tidak bisa disambung Kalau ada ribut siapa yang suka ngalah? Aku yang suka ngalah Kalo dia ngeselin nih Ngeselin Semoga lah juga ngaku kita ngalah ya Gak tapi kamu kan Aku yang malah kan Aku taruh aja Kalo kita malah Gak juga ngalah ya Oke next Pertanyaan selanjutnya dari Sering berantem karena hal kepeleng gak kakak? Kalo iya apa dan gimana menanganinya? Dari bea peat titik terike Bea peat titik serike Berantem sering Berantem sering sih Cuman yang gak berantem kayak Orang-orang lain sampe Jabak-jabakan Kayak KDRT juga Yang salah Yang salah Yang salah Yang salah Yang ngalah Kalo udah salah ngotot Nih Gak 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 Terus Kariri abis nikah Canggung gak sama suami Atau malah tambah romantis Dari epi titik febriani 31 Jawab Kesinyakannya jawab Enggak sih Biasa aja Orang bukan kita udah kenal Udah rauk banget Ya jadi Kita tuh sebenernya kayak temen aja gitu Maksudnya kemana-mana bareng Ya kan Jadi semenjak Aku pacaran sama dia Dini-dini Dini Dini Itu tuh aku gak Pernah jalan sama temen aku lagi Atau menurut aku Aku gak perlu temen-temen lagi gitu kan Karena menurut aku kalo temen itu ada perlunya doang baru dateng Tapi kalo Dia menurut aku Dia nemenin aku Jadi aku Aku kan gak bisa bawa motor ya Jadi kalo kemana-mana Minta anterin Dia mau nganterin gitu kan Aku belanja Minta anterin Tidak anterin Jadi semenjak pacaran sama yang ini Sampai menikah Jadi aku gak pernah perlu temen-temen lagi Oke selanjutnya dari siapa Pernah ada rasa jenuh gak kakak dengan 8 tahun hubungan yang dijalani Kalo ada gimana terus mengatasi kejenuhan sama pasangan Dari Zane, Tarara, Anus, Pol Pernah jenuh gak? Jujur Siapa? Terus cara mengatasinya? Hmm? Cara mengatasinya Lihat aja pertama kali Nihatnya ngapain Nihatnya ngapain? Nolikan laporan Hahaha 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 Semua orang tuh pasti yang namanya jenuh Dalam suatu hubungan tuh pasti ada ya temen-temen Jadi tidak menentu kemungkinan semua itu gak pernah jenuh Yang bahkan yang pernah pacaran bumas tahun lain juga Pasti yang namanya jenuh pasti ada Tapi ingat kita tujuan awal atau komitmen awal kita Tau untuk menjaduwan itu seperti apa Jadi kalo misalnya jenuh kita ingat kembali ke tujuan awal kita aja Tau untuk menjadu Tau untuk menjadu Berarti udah nikah udah apa lah Tau gak ada pengusaha lagi Kan? Tujuan selesai beda lagi Sampai kasih nenek Tau untuk menjadu Tau untuk menjadu Tau untuk menjadu Ini udah parah Tau untuk menjadu Jadi harganya apa aja tadi yang kemana keluarin yang udah pengeluaran? Kalo aku kan namanya baru angkat nikah doang ya Jadi pengeluarnya itu menurut aku tidak terlalu besar Tapi menurut aku wow juga ya lumayan lah ya Kalo misalnya buat orang-orang yang menagu Usah gak seperti aku Kemarin itu pas kayak sesuahhan aja itu Semuanya itu under kurang lebih 10 jutaan Untuk seserahannya aja Itu gak termasuk maskawin ya Jadi aku tuh dibawain uang juga Dibawain maskawin juga Dan dibawain seserahan Dan kayak pengajian gitu Pengajian pilihan-pilihan sederhana karena Corona Itu kurang lebih 5 jutaan Sama sekalian yang kaca akar Itu kan dibawain makanan dong pastinya Dan Alex juga ya sama ya Kamu juga sama ya Sudah maksudnya berapa? Pengajiannya itu 5 juta 5 juta dapetnya 10 juta Untuk sewa baju bla bla Aku kan bajunya beli ya Kemarin di Shopee Tapi kalo dia ini sewa ya di salon gitu Kemarin murah sih harganya cuma 250 ribu Tadinya kita mau beli Cuman karena menurut aku tuh Nah sekali perken doang ya kan Terus nanti kalo reseksi juga kan aku mau pake WO ya Jadi buat kalian yang punya WO Jangan lupa nih untuk kirim email Press list gitu ya Aku rencana reseksi itu tahun depan Insya Allah kalo ga ada halangan Corona udah kelar ya Jadi kalo sekarang kan lagi Corona Aku ga mau menghambur-hamburkan uang untuk reseksi Tentu Tentu Ya abis kurang lebih 20 juta sayang Itu tidak termasuk masrawin Dan mahal uang yang dikasih ya Jadi kalo mau nilis 1 juta jangan harap nikah juga aja Soalnya aku KUA nya juga bayar Karena aku ga mau ngurut sendiri Biar gampang gitu ya Itu cuman berapa minggu doang Kadang-kadang temen aku sebanyak yang nanya Hei daftar nikahnya bulan apa? Aku daftar nikah itu Juni temen-temen juga Direncanain sama sekali Jadi dadakan aja gitu Dia akan minta video tentang harga-harganya Nanti kita videot aja Rejana punya anak beratakah? Hihi Terus pasal orang manakah? Agnia.cl Ada anak 12 Lumayan Atau aldatintar kedua lumayan Pengen aldatintar kedua lumayan Aku maunya punya anak Kalo udah satu dua aja udah Karena Sekolah anak itu jadinya mohon banget Aku tuh punya tujuan utama Anak aku Kalo mana ada kitaidita.com Gak gitu Ya kalo aja dikasih Kalo aku tuh Rencana Karena sekarang tuh SD itu Masuknya rada susah ya Kalo umurnya gak tua itu gak bakal diperima Dan sedangkan aku ini SD itu umur 6 tahun Jadi aku gak mau anak aku lulus umur 20 tahun keatas Jadi kemungkinan aku bakalan SD nya itu Aku kuasa Kalo misalnya Anak aku pinter Kayak mamanya sama papanya Nanti bisa SD SMP nya negeri SMP nya negeri Dan aku pengen kuliah sih Jadi gak sama kayak aku Maksudnya Oh Maaf Lanjutnya Dari ini ada Ada rencana bakalan resepsi atau enggak Dari ZHR NSE Bagi siapa ya Pasti ada Karena aku kan orangnya rada-rada norak ya Pamer gitu ya kan Aku pengen tuh foto aku tuh Gitu aja Priwet aku aja Ada Ya masa gak ada resepsi nya Gitu kan Dan terus Dari kedua orang tua juga Pasti pengennya resepsi dong Karena aku anak pertama Dan alis itu Mau mestain juga ya Orang tuanya Jadi sama-sama Dua orang tua kita tuh Mau pesta Jadi pasti resepsi Insya Allah Kalo misalnya gak ada halangan Coronanya udah gone Kalo misalnya aku belum hamil juga Itu Aku bakal resepsi tahun depan Tapi kalo misalnya Ya kalo Ya gak maulah gak langsing Kalo misalnya udah Kalo misalnya udah Kalo misalnya udah Kalo lagi hamil Habis resepsi nya Habis lahiran gitu Ya langsing badannya Karena aku Aku pengen foto aku Cip-cip aja Gede-gede Cip-cip Maklumah ya Naksis gitu Oke selanjutnya Tips nya Tips bisa ngejalanin sampe 8 tahun kak Emang gak bosen kak Selanjutnya Ngerasa beda Tips nya Ini Ini Dua Yang pertama Mana sih Tips nya Tips nya itu Kalo Menurut kamu gimana sih Kamu udah gak ada yang dijawab Jangan aku tahu Ya udah Kamu gak jawab Kenapa kau bisa awet Satu tahun Hubungannya apa sih Jenuh Ya jenuh wajar Bosan wajar Tapi ingat di awal Niatnya ngapain Kan nanti sudah ganteng orang Niatnya Terus Ya kan Sama kayak tadi Soalnya nika rasanya beda apa enggak Beda lah Beda Beda Cuman Saya bisa nyuruh-nyuruh jadi Memang Saya kerjanya jadi banyak temen-temen Makanya saya gak pernah Update-update di Instagram lagi Karena Biar Biar saya itu bertambah Iya Enak nyuruh juga enak loh Bener Enak Enak Nanti kau uang banyaknya ya Nyapu be Nyapu Cuci Cuci Ya kan Silih kau punya Dalam 8 tahun pernah kelingkong enggak Atau pernah berada di situasi Tidak 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 Terima kasih lo, semoga cepat ada berbicara Ya minum, makasih doanya Cerita Eda, awal ketemu gimana, kalau lo kalah apa yang paling diingat Kamu pertanyaan kembali, kita sudah nikah, iya, kuy, nur, r-i-n Silahkan dijawab, aku bingung, jujur aku bingung Jadi gak ngerti apa, kamu ngomongnya caranya, gimana ya 8 hal yang paling diingat, ketemu tadi di Facebooknya, di Facebook itu ngajak ketemuan, akhirnya ketemuan Yang paling diingat itu adalah ketika kita naik motor, bawah jembatan lari Nantinya tuh, bayang dong barangnya Itu lagi di tengah, lagi di bawah Gak ada yang bantu loh Aku cuma bisa bagi doa Dia pun masih di atas motor, nantri Gak, gak kamu fitnah Ceritain dong, pas waktu di tengah kayak gimana, silahkan dijawab dari Arif, Pantap, Doratma Pas waktu di tengah, dia tuh udah deket kan dari chat-chatannya di Facebook, ya kan Terus, habis itu ngajak ketemuan Terus, habis ketemuan, terus di tengah, karena aku tuh bunuh, pernah punya mantan Jadi mantan aku ini, dia tuh cuma menembak aku loh, SMS, lawat, ya SMS ya jangan dulu ya Aku tuh gak mau kayak gitu aja, karena menurut aku kurang spesial, jadi dia tuh langsung bunuh aku Gimana dia? Central Park Central Park Guys, jadi aku tuh makanya sering malah ke CP, gitu ya kan Belum nge naik angkon Iya, belum nge naik angkon Ngasar lagi Ngasar, mau ke Cengkareng malah ke Season City Jauh banget kali nge naik angkonnya itu Oke, selanjutnya Selanjutnya Pertama kalian semua di mana, dan bagaimana akhirnya bisa mantap menikah tak dari Nur Salisa A Nih, yang menikahnya aja, kalau mau di mana kok udah jawab tadi ya Akhirnya bisa mantap menikah Karena ya, mau menikah sama siapa lagi kan, tetap sama dia Gimana? Gimana sih, ini mau ya, selanjutnya ya Karena rumahnya waktu selanjutnya Gimana tuh, kita nikahnya mau dari tahun-tahun lalu Ya, sebenernya Ya, karena kita kan jadi proses najuin rumah Nah, ternyata aku pikir itu proses najuin rumah itu gampang ya Kita punya duit, kita bayar PT, bayar kecil lah Ternyata tidak tuh rumah Proses banknya itu ribet, berlibet, ribet Berapa namanya? Bumit gitu lah ya Bumit, berlibet, ribet lah ya Kita pertama ditolak lah Terus kita nolak lah, dan lain-lain Pokoknya, sampai saat ini Tak, masih ngajuin nih Yang sekarang Semoga di terima doain ya temen-temen Biar aku bisa punya rumah sendiri Terus nanti kostum Ini di mana? Ini dikontrakkan guys Iya Karena rumah aku lagi dibangun doain ya Ya, jadi aku punya rezeki Biar bisa bahagiain orang tua Jadi aku bangun rumah aku dulu Nanti ada palmatu di atas juga Nanti sisanya mau aku kontrakin gitu Pamer aja ya temen-temen Ria, Ria Dari Amelia Elfani E Underscore Hari ini pernah LDR gak? LDR itu apa ya? Si vitamin saya gak? Si LDR Bukan LDR Bukas Udah LDR Kamu kenal gak? Ya Ya Tadi gak pernah penambut Nggak pernah penambut Enggak baik Kacaran rumah ya Enggak baik Kacaran rumah ya Enggak baik Kacaran rumah ya Oke selanjutnya Kalau pernikahan non-corona Dengan kapasitas Kemarin tuh Yang dari 50 Eh 200 200 undangan 200 undangan Itu butuh budget kurang lebih 40 ke 50 40 sampai 50 juta ya guys Bukan ribu Tapi karena Corona 250 bisa Hmm Bisa Cuma Cuma 50 nya nanti Nah Sama aja Nyusun Sama aja Sama aja Dari Dewi Savidri Titik 000 Kak Kalau udah pacaran lama-lama Kamu harus tahu semua tentang dia Kak Kalau kakak ada hal Asa gak hal yang baru tahu setelah nikah Gak ada sih ya Saya tahu Kalau kakak ingat Waaat Ah selim Mas selim Maksudnya Karena kiblat Tidak Karena kan lakukan Sekarang kan dikontrakannya Temen-temen Biasanya sholatnya ngadep sini Eh ternyata Kiblatnya ngadep sini Aku tuh lupa Temen-temen Jadi kan pagi-pagi Subuh-subuh Ayah udah mati GPS dulu nih Yang harap kiblat Udah dikasih tahu Sama dia Ngadepnya ngadep sini nih Ngadep kemarin nih Belakang Ngadepnya ke belakang Eh karena kebiasaan di rumah sholatnya Itu ngadepnya ke depan Yaudah ke depan lagi Bangun Bangun sholat Eh pas dikasih tahu Di belakang sama Dilihat sejarahnya Ngadep mana Hehehe Ulang lagi Ulang lagi Jadi remedial guys Sholatnya Hehehe 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 Hehehe